Intro Renato Sanchez sosok pertama praik gelar pemain muda terbaik di Piala Eropa pada Euro 2016 Euro 2016 adalah edisi pertama Piala Eropa di mana ada penghargaan pemain muda terbaik Kala itu kandidat dipilih berdasarkan pemain yang lahir pada atau setelah 1 Januari 1994 Salah satu pemain kunci sukses Portugal menjadi juara saat itu Renato Sanchez pun ditahbiskan sebagai pemain muda terbaik Pada turnamen itu pemain kelahiran 18 Agustus 1997 itu berusia 18 tahun Pada partai final Euro 2016 di mana Portugal mengalahkan Perancis lewat gol semata wayang edar Renato Sanchez pun mencatat dua rekor prestisius Pertama ia memecahkan rekor pemain termuda yang mentas di laga final Piala Eropa pada usia 18 tahun 328 hari Rekor sebelumnya dipegang rekan setimnya di timnas Portugal, Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo berusia 19 tahun 150 hari ketika mentas bersama timnas Portugal di final Euro 2004 Rekor kedua adalah Renato Sanchez pemain termuda yang bisa menjadi juara Piala Eropa Untuk yang satu ini ia memecahkan rekor milik pemain Italia, Pitro Anastasi Pitro berusia 20 tahun dan 63 hari ketika juara Piala Eropa 1968 Pada usia masih sangat muda Renato Sanchez menunjukkan sebagai gelandang dengan performa konsisten selama gelaran Euro 2016 Sepanjang Euro 2016, Sanchez bermain di enam dari tujuh laga yang dilakukan di Portugal Ia mampu mencetak gol pertamanya bagi Portugal ke gawang Polandia di perempat final Renato Sanchez menyambut titel pemain muda terbaik Euro 2016 setelah mengalahkan pemain timnas Portugal lainnya Rafael Burriro dan penggawat timnas Perancis Kingsley Coman Perancis Kala itu, bernama resmi SOCAR yang Player of the Tournament Penerima penghargaan ini dipilih oleh tim teknis UEFA yang beranggotakan mantan pelatih dan pemain seperti Sir Alex Ferguson dan Alain Giresse Sayangnya karir Renato Sanchez usai Euro 2016 terbilang biasa saja di level klub Dia bahkan sempat dipinjamkan Bayern Munchak ke Swansea City Kini ia tercatat memperkuat tim Liga Perancis Lille Kini ia tercatat memperkuat timnas